Halo teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya Semuanya aku bakal ucapin selamat datang kembali nih di Youtube Inti Rata Lulus PTN Yang siap membantu teman-teman semua untuk lulus di PTN Intiannya Nah, kali ini kita akan coba membahas tip itu lulus SMBRI 2023 Apa saja sih tipnya? Oke, jangan lupa cek video ini ya Nah, bila lihat pada tahun ini UTBK-nya agak sedikit berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya Yang mana pada tahun ini UTBK-nya itu sendiri terdiri dari TPS saja Kalau pada tahun sebelumnya itu kan terdiri dari PKA dan TPS Tapi pada tahun ini hanya TPS saja, tes potensi sekolah T Nah, pada tahun sebelumnya nih tes potensi sekolah TPS hanya terdiri dari 4 subtes saja nih Tapi pada tahun ini 7 subtes Wah, makin banyak nih tujuan teman-teman nih Kemudian pada tahun ini juga UTBK-nya itu sendiri bebas ya Kita bisa memilih jurusan apa saja dan di PTN atau Politeknik maupun PTK mana saja Sedangkan pada tahun sebelumnya itu kita hanya bisa memilih jurusan di Perguruan Tinegi Sedangkan pada tahun ini kita bisa memilih Politeknik juga maupun PTK sekaligus Nah, apa saja sih tips itu agar kamu lulus SMBTI 2023? Yang pertama, kamu harus tahu nih Gimana sih keketatan dari Prodi maupun jurusan yang kamu pilih di PTN yang kamu tujuh Ataupun Politeknik maupun PTK Nah, kamu harus melihatnya di situs resmi atau web resmi Perguruan Tinggi kamu Kemudian lihat di situ daya tampung Prodi kamu bagaimana, berapa Dan berdasarkan peminat tahun sebelumnya itu berapa yang mendaftar Nah, kemudian kamu bisa bandingin berapa kira-kira peluang kamu untuk lulus kembali di tahun ini gitu loh Jadi kamu bisa membandingkan terlebih dahulu ya Survei di web resmi PTK Perguruan Tinggi kamu Untuk melihat data-data dari tahun sebelumnya, peminat dari tahun sebelumnya Dan daya tampung yang akan diterima pada tahun 2023 ini Nah, tips yang kedua, tingkatin subtes yang berkaitan dengan jurusan yang kamu ambil Misalkan nih, kamu ambil kedokteran otomatis Kamu harus menguasai penelaran umum, penelaran matematika, pengetahuan kuantitatif Maupun pemahaman membaca dan menulis tuh ya teman-teman Nah, di antara 7 subtes itu Kamu harus usahain nih, menguasai minimal 5 aja Minimal 5 untuk membantu nilai kamu agar tinggi hasil UTBK kamu nanti nih Walaupun yang 2 ini rendah Tidaknya yang 5 ini tinggi Jadi itu bisa sangat membantu kamu ya Untuk bisa mendapatkan skor yang tinggi di UTBK nanti Dan di antara 5 itu tuh harus berkaitan Dan paling tidak mendekatilah dengan jurusan yang kamu pilih gitu ya Harus relevan gitu Subtesnya dengan jurusan yang kamu pilih Tips yang ketiga Kamu bisa nih memilih 1 PTN 2 jurusan Tapi jurusnya itu yang paling berdekatan gitu ya Misalkan di jurusan pertama mah kamu ngambilnya teknologi pangan Dan di jurusan kedua kamu bisa mengambil manajemen agribisnis gitu Itu kan jurusnya tidak berbeda jauh Daripada kamu harus memilih jurusan yang pertama matematika Yang kedua kedokteran Nah, itu tuh beda banget ya teman-teman Apalagi kalau meletakkan di jurusan kedua itu Yang daya saingnya tuh lebih ketat daripada jurusan pertama itu Salah banget ya Dan fatal akibatnya Jadi kamu harus usahain untuk meletakkan Keketatan jurusan yang paling tinggi di pilihan pertama kamu Daripada pilihan kedua kamu Dan kamu bisa memilih Untuk memilih 2 jurusan di 1 PTN Jadi kalau misalkan Kamu nggak diterima di pilihan pertama Karena nilai kamu yang tidak mencukupi Dengan kualifikasi Sehingga tersingkirkan dari kuota di pilihan pertama PTN tersebut Maka kamu akan diseleksi di pilihan kedua kamu Yang mana nilai kamu Bakal diseleksi Apakah masuk kuota Dalam pilihan kedua tersebut atau tidak Nah, segitu aja nih teman-teman Tips dari aku untuk kamu Pada pejang PTN 2023 Jangan lupa jaga kesehatannya ya Dan tetap semangat untuk belajar nih Jangan lupa untuk terus saksikan Youtube Inspirator Luz PTN Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Seputar PTN impian kamu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.